Sepertinya Quentin memutuskan untuk mulai melukis. Ya, sepertinya itu bekerja dengan baik. Bagus. Itu ternyata jadi sangat indah. Ternyata ini tidak sulit sama sekali. Quentin ada cat di wajahmu. Tapi dia tidak terkejut. Sebaliknya, itu penginspirasinya untuk sedikit pemberontak. Dan bagaimana dengan Mary? Ya, jika kamu hanya mengecat dengan cat kuku, itu akan berakhir di usia tua. Rupanya Mary juga tahu itu. Nah, itu dia terinspirasi oleh Quentin yang sudah selesai mengecat. Mary tidak hanya punya semangat bersaing, tapi juga beberapa ide. Nah, sepertinya dia melapisi rumahnya dengan kain merah muda yang lembut. Sangat asli. Dan juga sangat halus. Oh, seperti di atas boneka. Dan Quentin memutuskan untuk mengecerkan warna biru dengan tetesan putih. Dan dia sedikit berbawa suasana dan menudai Mary. Oh, lihatlah. Semuanya berantakan. Dan Wednesday juga. Oh-oh. Lucan buruk itu sepertinya tidak bisa diterima. Quentin selamatkan dirimu. Tangan yang mengerikan mengejarmu. Hmm, untungnya dia bisa bersembunyi di atap. Alasan yang bagus untuk merayakan keselamatanmu dan akhir dari pengecatan rumah dengan mengibarkan bendera multidu. Hmm, Quentin sepertinya tidak terlalu senang dengan tampilan rumahnya. Tapi dia sudah memikirkan sesuatu. Dia melukis yang putih. Hmm, aku ingin tahu bagaimana jadinya. Wah, itu bola sepak. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Mary dengan kaset-kaset itu. Sekarang kita akan cari tahu. Oh, wah. Dia mendekorasi atap dengan baik. Terlihat sangat tidak biasa dan bergaya. Awas, Mary. Dan di atasnya akan ada love yang sangat indah. Ya, itu terlihat sangat romantis. Sepertinya Quentin memutuskan untuk mendekorasi atapnya juga. Tapi dia melukukannya dengan stiker. Dan bagaimana dengan jendela kedua? Sepertinya ada sesuatu yang kurang dari bola basket. Quentin punya solusinya. Ring basket tampak hebat dan juga sangat sporty. Tapi lebih asik lagi bermain dengan bola sengguhan. Oh, sepertinya Wesley tidak begitu menyukai olahraga. Hmm, aku yakin kamu akan beruntung lain kali, Quentin. Dan Wesley pun memutuskan untuk mengurus rumahnya. Yah, bukan warna yang paling cerah. Tapi itulah gayanya. Dan tentu saja, di mana meja tanpa jeruji di jendela. Aku penasaran apa selanjutnya. Oh, sesuatu memberikannya pedang. Yah, itulah gahya Wednesday. Sepertinya dia punya ide yang lain. Yah, sedikit mata serap tidak akan merusak rumah ini. Nah, seperti tampilan semuanya sudah siap. Itu berarti kita melanjutkan untuk merawat halamannya. Dan Wednesday memutuskan untuk memulai dengan ornamen tombak dan juga kelelawar. Itu dia. Nah, itu indah dengan caranya sendiri. Nah, di mana tanpa tanaman? Tapi kamu tidak berpikir dia akan meninggalkannya begitu saja, kan? Dia punya bantuan yang dibutuhkan di sana. Kamu akan tahu kan kalau Wednesday tidak main-main di sini. Dan juga mata tidak ada salahnya di sana. Nah, kenapa dia butuh sekop dan tulang? Apa dia menyerami mereka dan menumbuhkan mereka? Hmm, aku ingin tahu apa yang terjadi. Dan sekarang, dia menyiraminya. Hmm, apa yang akan keluar dari sana? Wow, lihatlah itu. Banyak tangan yang tumbuh dari sana. Aha, itu dia Wednesday yang gayanya sangat unik. Hmm, itu sangat menyeramkan, tapi juga keren. Quentin memutuskan untuk mendekorasi halaman rumahnya dengan tongkat. Dan akan dibelikan rumba-rumba yang meriah. Itu sangat terlihat seperti olahraga. Dan jika kalian belum mengerti, sekarang kamu akan melihat semuanya. Lihat, ini adalah markas serpak bola asli. Quentin berpikir bahwa ini tidak cukup dan memutuskan untuk memasang gerbangnya. Aha, nah itu dia. Nah, baiklah. Sekarang kita harus mencoba halaman baru. Quentin, kami mengharapkanmu. Cool. Dan itu benar. Kamu dapat satu poin, Quentin. Ups, dia tersandung sesuatu. Itu dia terlihat seperti tempat sampah kecil. Tapi, dengan kecerdasan Quentin, kotak itu bisa dengan mudah berubah jadi kotak surat besar berbentuk katak. Nah, jadi bagaimana dengan Mary? Oh iya, dia memutuskan untuk mulai dengan kotak surat. Tapi semuanya tidak semudah itu. Dia akan mengiasinya dan membuatnya dalam bentuk flamingo. Oh, sangat kreatif dan juga indah. Oh iya, jangan lupa bonekanya juga. Dan ini dia hati pink, mukanya tanaman. Tambahan yang bagus adalah tiang bendera pink. Dan hati dalam bentuk dekorasi. Dan kamu bisa meletakkan selimut di halaman. Dan menikmati untuk menghabiskan waktu di atasnya. Wah, itu jelas sangat nyaman. Bersama hagi-wagi dan juga mainan lainnya. Satu-satunya hal yang bisa mengalami perhatian dari itu adalah Quentin. Dia sedang berlatih main bola. Oh, sepertinya konflik tetangga sedang dimulai. Tapi Westday tidak peduli tentang itu. Dia punya atmosfernya sendiri. Ini sangat nyaman saat kamu punya tangan yang membawakan minuman sendiri. Lalu saatnya mulai mendekorasi interior rumah. Wow, sekarang kita bisa kreatif di dalam sana. Baiklah, mari kita lihat apa yang Westday lakukan di sana. Dia memutuskan untuk mulai dengan mengecatnya dengan warna hitam pekat. Itu terlihat menyeramkan. Jadi cocok untuk Westday. Sekarang beberapa dekorasi berupa kelelawar, tulang, dan laba-laba. Lihat, tangan itu juga punya rumah sendiri. Oh, lucunya. Oh, maksudku menyeramkan. Ya, dan manis dia selanjutnya memutuskan untuk mengambil furniture. Meja ban dihiasi dengan lentara tua. Dan juga tengkorak. Dengan tanaman. Dan meja lainnya dengan kandil antik di sana. Ya, itu terlihat sangat luar biasa. Hmm, menarik. Untuk apa dia butuh paku? Oh, aku tahu. Kemana tanpa jaring laba-laba dan juga lampu yang berwarna. Ya, itu sulit membayangkan tempat ini tanpa bola peramal. Dia punya cara berkomunikasi yang menarik dengan temannya. Sampaikan salam kami pada mereka. Dan bagaimana dengan Quentin? Ah, dia juga mulai melukis. Dan dia memutuskan untuk menambahkan stiker. Sekarang, dia akan menambahkan semua itu. Hmm, aku tidak sabar untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Hmm, sepertinya dia ingin menempelkan Lego di dinding. Dan sekarang kita akan cari tahu. Dia membuat gantungan dari Lego dan tempat untuk mengisah daya headphone. Wow, ternyata sangat indah dan kreatif. Quentin itu terlihat sangat pintar. Wah, ternyata terlihat sangat keren dan juga sangat nyaman. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Ya, itu dia. Dia baru harus dimasukkan di bingkai dengan manusia Lego. Itu adalah penyimpanan yang sangat baik. Quentin juga memutuskan untuk menambahkan beberapa Minecraft dan penggantungan kapak di dinding. Dan menempatkan dinamit di sudut sana. Ya, kami setuju, Quentin. Sandaran dan konsol untuk memaikkan Minecraft favoritmu. Itu sangat nyaman. Quentin hari mulai gelap. Untungnya dia punya lampu gantung di sana. Dan dia akan menyalakannya sekarang juga. Wah, itu pasti akan sangat terang. Mari kita tes sekarang juga. Dan, wah, terlihat luar biasa. Wow. Nah, bagaimana dengan Mary? Sudah waktunya dia mendekorasi rumah juga. Dia mulai dengan memecatnya dengan warna pink. Bagus. Nah, bagaimana dengan dekorasi yang sedikit glamor di sana? Yah, tentu saja dia malah kena cat sedikit. Wow. Wah, lihatlah yang berkilauan di sana. Dia menempelkan semuanya di dinding dengan bagus. Dan juga kita tambahkan karpet berbulu yang tentu saja sangat nyaman. Lalu juga kita tambahkan cermin yang halus. Rumah seperti itu tidak bisa tanpa lemari. aku suka banget. Tapi sepertinya ada yang kurang. Aku ingin tahu apa itu. Oh ya, poster unicorn membuat hiasan dinding yang bagus. Nah, apa itu kompor listrik? Ya, itu keren juga. dan tambahan terakhir adalah lampu warna-warni. Wah, Mary lihat. Dia sudah membuatku untuk merayakan renovasinya. Dia memutuskan untuk mengadakan upacara minum teh dengan hagi-wagi favoritnya. Sepertinya mereka tidak protes walaupun dapat porsi yang lebih kecil. Nah, teman-temanku, mari kita nikmati teh yang enak ini. Nah, silahkan. Hmm, ini sangat enak. Aha. Nah, sepertinya semua sudah menghias rumahnya masing-masing. Mari kita lanjut. La, la, oh, halo. Kamu adalah pelanggan pertama kami. Pilih apa yang kamu mau. Mari kita lihat. Tolong buatkan aku burger, tapi tambahkan lebih banyak daging. Itu pilihan yang bagus. Oh, aku tahu. Sebentar lagi, semuanya akan siap. Untung aku punya banyak irisan daging bekul di sini. Saatnya untuk memanaskannya. Dan wajan akan baik-baik saja. Tuang lebih banyak minyak. Lalu kita buka. Dan kita taruh dagingnya di sini. Oh, sepertinya ada tidak memuat di sini. Tapi baiklah, aku akan memakai toaster ini. Ini bisa membantu juga. Aku bisa memasukkan langsung dua daging. Dan juga aku akan memakai setrika ini. Ini pasti akan berhasil. Nah, apa yang harus aku lakukan dengan burger yang lainnya? Oh, aku lupa kalau aku masih punya cetakan waffle. Bagus. Sekarang, daging akan segera jadi burger. lalu oven mini ini. Aku akan juga memakainya. Dan waffle juga. Aku yakin pasti pelanggan akan senang. Quentin, ambilkan penjepit rambutku. Bagus. Terima kasih, Jess. Kamu memang hebat. Sekarang dagingnya pasti akan matang. Oh, tapi, bau dari mana ini? Oh, tidak. semuanya terbakar. Jangan ini. Ini malah petaka. Ada masalah apa di sana? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Mana pesananku? Semua baik-baik saja. Segera akan datang. Tampung mau balon? Wah, itu untukku. Bagus. Terima kasih. Oh, semuanya hilang. Potongan daging dalam wajan terbakar. Dan di setrika juga. Mungkin yang di waffle tidak terlalu buruk. Astaga. Ini sangat panas. Hampir terbakar. Oh, astaga. Oh, aku lupa mematikan pengenan listrik. Potongan daging ini tidak bisa lagi diselamatkan. Oh, ini sayang sekali. Tapi aku tidak bisa membiarkan klien kelaparan. Hmm, apa yang harus aku lakukan? Lalu, kita tambahkan roti, tambahkan saus, dan juga daun-daunan. Dan juga di atasnya dagingnya. Tambahkan keju dan juga roti. Sudah siap. Ini dia pesanmu. Terima kasih telah menunggu. Kenapa ada asap yang keluar dari burger ini? Aku tidak ingat pemesan ini. Hmm, semua erisan dagingnya ada di tempatnya. Tapi ini gosong. Tapi baiklah, aku akan mencobanya. Nah, aku harus membuatnya lebih tipis. Seperti ini lebih baik. Hmm, ini enak juga. Aku suka. Jilat jaremu. Dan layanannya juga sangat bagus. Aku puas. Ah, kita akan dibayar. Berapa banyak yang harus aku bayar? Aduh, kenapa perutku sakit banget? Apa yang salah denganmu? Astaga, aku akan muntah sekarang. Tunggu, bagaimana dengan uangnya? Tidak, siapa yang akan membuat makanan gosong? Dimana klien baru kita? Suara apa itu? Aku juga dengar. Aku tidak mengerti dari mana asalnya. Hei, ini bukan yang aku mau. Sepertinya aku tahu. Dia memanggil kita dari drive-thru. Aku mau es krim. Cepat. Halo, apa yang kamu mau? Aku mau es krim McFlurry. Tentu saja. Quentin, kita punya pecanan baru. Akan segera selesai. Aku selalu menyimpan sember es krim basket robin favoritku di dalam freezer. Apa berikutnya? Oh, sebungkus M&M's. Benar, aku akan menaruh permainnya di sini. Klien pasti akan menghargainya. Aku yakin dia juga akan menyukai Oreo. Nah, sekarang aku harus mengajukan kuenya dulu. Apa yang tidak akan kamu lakukan untuk klienmu? Oh, aku capek banget. Nah, selanjutnya, kita tambahkan cookies. Ternyata bagus. Aku akan makan semuanya sendiri, tapi aku sedang bekerja. Oh, aku lupa mencampur es krim dengan mixer. Itu sangat cepat berputar. Oh, ada apa dengannya? Jangan bilang itu rusak. Oh, astaga. Jadi apa sekarang? Nah, hamster yang lucu, apakah kamu bisa menolongku? Kalau gitu, kita mulai bekerja. Hamster suka berlari dan aku suka memasak. Sekarang kita bekerja sama. Nah, ayo sedikit lagi sayang. Sekarang aku bisa menggerakkan minyak curry dan dapat uang untuk hadiahnya. Nah, sekarang kita tinggal menuangkan coklat ke dalam sana. Wah, iya, ini terlihat luar biasa. Hmm, aku sangat ingin mencobanya. Oh, aku lupa membuat cangkir tanda tangan. Aku akan mengecat stiker Baskin Robbins dan memasang logo kita di sini. Nah, lihatlah. Itu jadi lebih baik. Silahkan, Jess. Wow, es krim yang enak. Ini dia pesananmu. Terima kasih, ambil uangnya. Oh, dolar yang dicat? Kami tidak menerima ini. Aku tidak punya uang lain. Aku berumur tiga tahun. Nah, kamu tidak tahu siapa yang kamu berurusan? Yah, kita dapat satu dolar mainan. Hmm, untuk apa ini menyebalkan? Selamat datang di McDonald's. Halo. Apa yang kamu mau pesan? Biar aku lihat kentang goreng atau burger. Baiklah, aku akan mengambil Happy Meal. Bagus, kami punya pesanan baru. Aku mengerti. Sekarang, Chef Quentin akan menunjukkan kelasnya. Pertama-tama, aku akan mengambil potongan daging dan selagi digoreng, aku akan mengupas kentang pakai gadget. Sekarang, aku harus memotongnya seperti ini. lihat bagaimana aku sangat cepat melakukannya. Sepertinya, bentuknya tidak terlalu bagus. Oh, aku tahu. Kipas itulah yang aku butuhkan. Sekarang, aku akan memakainya untuk memotong kentang ini. Wah, keren. Oh, aku harus segera menangkapnya. Tangkap, tangkap. Bagus. Ini cukup untuk kentang goreng yang luar biasa. Saatnya menemukan minyak dan menggorengnya. Oh, bau apa ini? Oh, tidak, potongan dagingku. Aku tidak akan membiarkannya terbakar lagi. Ya, kalau tidak, kita akan tidak dibayar. Aku akan mencoba sampai tidak ada yang melihat. Bagus. Aku harus memasukkannya ke dalam kotak. Aku akan mengambil ini dan di bawah Lego. Itu dia. Aku pikir itu tidak sangat mirip. Aku harus mengganti labelnya juga. Nah, seperti ini. Sekarang, itu sempurna. Lalu, kita lanjutkan dengan burger. Semua bahan sudah siap. Daging, keju, mentimun, dan saus tomat. Dan lebih banyak tomat, selada, dan juga roti. Ini sempurna. Oh, aku hampir lupa tentang minumannya. Semua orang suka cola. Aku sudah punya gelas bermerek, tinggal diisi dan diberi sedotan. Nah, ini sempurna. Semua sudah siap. Ini dia pesananmu. Selamat makan. Terima kasih banyak. Apa ini? Coca-Cola? Tidak. Anak kecil tidak boleh minum itu. Aku ingin mengganti minumanku. Beri aku susu kacok. Tidak masalah. Aku akan melakukannya sekarang. Kita ambil susu dulu. Oh, sepertinya sudah habis. Oh, aku tahu. Berhenti, sapi. Berhenti. Apa kamu akan berbagi susunya? Aku butuh minuman. Oh, itu tadi sangat berat. Untung sapi itu ternyata sangat baik. Aku akan menemukan susu ke dalam gelas. Dan untuk membuat stroberi koktel, aku akan menambahkan sirup ini. Ini sangat manis dan lezat. Sekarang saatnya mengocoknya dan boiler. Cantiknya. Smoothie stroberi untuk bayi. Silahkan ambil. Terima kasih. Minumlah sayangku. Oh, lihatlah dia menyukainya. Gelas ini tidak dibutuhkan lagi. Wah, kamu lihat itu? Mari kita lihat apa lagi yang kamu masukkan ke dalam sini. Wah, Pikachu. Sayang, lihat apa yang mereka berikan pada kita. Aku mau Pikachu. Oh, dia berjara. Bagus sayangku. Terima kasih. Kami semua senang. Manisnya, kita hebat. Wah, kita lupa tentang uangnya. Oh, kenapa itu? Oh, halo anjing lucu. maaf, maaf, tapi anjing tidak boleh masuk sini. Oh, imutnya. Baiklah, pilih. Kami punya menu yang besar di sini. Kamu mau nugget? Aku mengerti. kuentin? Tidak masalah. Oh, kosong apa yang harus dilakukan. Aku tahu. Aku masih punya taman di desa. Ayah membagikan nuggetnya denganku. Hei, mau kemana kamu? Noh, berhenti. Yah, dia tidak mau. Tidak ada nugget. Oh, kalau gitu, bangunlah ke belakang kasir dan aku akan memikirkan sesuatu. Mungkin aku butuh blender dan juga makanan anjing. Sempurna untuk klienku. Kita masukkan ke dalam blender dan mencampurnya. Ternyata jadi bubuk. Lalu aku akan menambahkan susu dan dengan adonan seperti itu kamu bisa membuat nugget. Ide yang hebat. Sekarang aku akan memberi makanan anjing yang lapar. Kita bentuk semua di atas nampan dan tinggal dipanggang saja di oven. Nah, sudah siap. Kita ambil. Kita taruh semuanya ke dalam bol makanan anjing dan kita akan memberikannya kepada pelanggan kita. Selamat makan. Wah, itu sangat bagus, Jess. Jangan dimakan. Oh, baiklah. Ini dia pesananmu. Lihatlah, dia sangat menyukainya. Oh ya, kamu suka, kan? Tapi kita tidak akan dapat uang. Oh, lihat. Wow. Apa uang ini untuk kita? Ya, ini keren banget. Terima kasih, anjing lucu. Bye, datang lagi. Kita menghasilkan banyak uang. baiklah. Baiklah. Baiklah, mari kita coba ambil sesuatu. aku tidak ada yang berhasil. Aku tidak ada yang berhasil. Ini sangat aneh. Kenapa itu? Wah, lihat ke atas. Itu adalah koin ajaib bertabangan tepat di tangan kita. Itu keren banget. Ya, sekarang aku akan mulai. Hooray. Jadi, saatnya memasukkan koin ke dalamnya. Semoga saja aku dapat sesuatu yang enak. Oh, sepertinya itu Pocky. inilah yang aku inginkan. Wah, keren. Ada coklat di sana. Favoritku. Hmm, enak banget. Potongan ini sangat menarik. Ya, aku tidak bisa berhenti makan. Apa? Hanya tinggal satu? Cepat banget abis. Hmm, kotaknya kosong. Baiklah, aku akan menikmati tongkat terakhir. Apa yang kau punya di sana, Jess? Sekarang kita akan cari tahu. Koin dimasukkan dan kita akan menunggu. Oh, benar. Itu haba-haba. Itulah yang dibutuhkan. Halo, temanku. Aku tidak akan buang waktu untuk memakan hal sepele dan akan langsung membuat gelembung. Oh ya, dia pecah dan semuanya sudah habis. Sayang sekali. Tapi bagaimana kalau kita curang sedikit? Ada benang dan juga tombol. Ini adalah metode lama yang terbukti. Kita masukkan ke dalam sana dan jangan sampai dia terlepas. Nah, bagus. nah, mari kita beraksi. Makanan datanglah padaku. Kita masukkan ke dalam sana dan semoga saja itu berhasil. Hore, itu dia. Aku dapat permain karet. Oh, aku jenius. Hey, Jess, kamu tidak boleh melakukannya. Hidupku aturanku. Aku punya makanan tanpa batas di sini. Dengan tombol ini aku bisa dengar pat permain karet sebanyak yang aku mau. Lagi, lagi, lagi. Oh ya, ini semua milikku. Jangan cebur, temanku. Wow. Oh ya, aku sedang memunya semua permain karet itu sekarang. Oh, ini enak banget. Itu luar biasa. Nah, sekarang, aku akan meniup gelembung terbesar di dunia. Lebih baik bersembunyi, Miley. Aku akan mengisi seluruh ruangan dengan gelembung. Oh, tidak. Aku harus melakukan sesuatu. Maaf, Jess, tidak ada pilihan. Oh, tidak. Dia melendak dan aku menempel di mesin. Ada apa di sini? Itu terlanjah lucu banget. Kamu berada di tempat tengah-tengah jebakan. Koin baru? Hore. Lebih baik menghabiskannya. Boleh aku mulai duluan? Terima kasih. Ayo, aku sudah lapar. Sekarang, ambil koinnya. Semoga sesuatu yang baik muncul. Oh, tidak. Jangan itu. Ini pasti akan sangat asam. Oh, mari kita coba. Aku tidak mau, tapi harus. Oh, ya, dia memang sangat asam. Baiklah, aku harus melakukan semuanya. Oh, aku. Sepertinya ada yang terjadi denganku. itu lucu banget. Oh, tidak perlu tertawa. Oh, ini pasti akan membantuku. Maaf, Jess, tapi aku butuh sesuatu yang manis untuk membantuku. Ya, sneakers ini pasti akan berhasil. Oh, ayolah cepat. Aku butuh cepat. Oh, ya, sekarang lebih baik. Bagaimana cara aku dapat permen sekarang? Oh, aku tahu. Jadi, aku harus mencapai sesuatu. Ah, hampir kena. Oh, tidak. Aku akan jatuh. Oh, aku malah masuk ke dalam mesin. Wow, ternyata itu sangat keren. Oh, ya, benar. Sekarang aku punya akses ke semua permen. Aku bisa memilih apapun yang aku mau. Mari kita mulai dengan Twix. Oh, ya, ini sangat lezat. Dan sekarang, skitos. Nah, kita masukkan semua. Dan aku juga harus minum dengan Fanta. Aku suka banget. Wah, itu sangat lezat. Dan di sini ada marshmallow juga. Enak. Oh, itu memang sangat lezat. Ya, dan aku cuma punya dapat permen asam. Dan aku punya semua permen di sini sekaligus. Jadi, di mana koin kita? Oh, wow. Dia langsung nempel di dahi. Tidak terlalu bagus, tapi baiklah. Mesin tidak menunggu. Boleh aku jadi yang pertama? Nah, apa kali ini? Oh, itu Oreo. Aku suka kue ini. Mereka punya topping yang sangat lezat. Wah, cantiknya. ini asik banget. Nah, sekarang apa selanjutnya? Hmm, aku sudah lapar. Oh, itu sangat lezat. Jess, apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Oh, baiklah. Koin sudah masuk. Apa yang akan kamu dapat? Oh, itu permena Lipop. Inilah yang aku butuhkan. Oh, dia sangat cantik. Tunggu dulu. Apa itu kecoa? Oh, bagaimana aku harus memakannya? Baiklah, aku harus mencobanya. Hmm, ternyata tidak terlalu buruk. Bahkan sangat enak. Aku tidak bisa meletakkannya. Jess, kamu tidak takut dengan kecoa itu? Oh, sepertinya aku makan semuanya. Dan kecoanya di mulutku. Ugh, itu tadi mengerikan. Oh, tidak. Oh, kecoanya ada di kepala aku. Tolong. Oh, bagaimana cara menghilangkan dia? Oh, tolong bawa dia pergi secepat mungkin. Oh, kita harus naik ke mesinnya. Jess, kamu lucu banget. Oh, tidak. Tolong, bawa pergi. Siapa yang tertawa sekarang? Aku harus segera pergi dari sini. Nah, semoga saja dia tidak ikut ke sini. Jadi, mana koin barunya? Nah, itu dia. Aku jadi yang pertama lagi. pegang mesinnya dan kita taruh koinnya. Wah, apa itu Fanta? Nah, itu keren banget. Kamu beruntung. Hmm, tapi kemana dia pergi? Hei, berhenti. Yah, dia hampir kabur. Mari kita coba apa yang ada di dalamnya. Hei, dia tidak mau terbuka. Hmm, ayolah. Oh, tidak. Nah, bagaimana pendapatmu tentang Fanta Hitam? itu sangat lucu, kan? Yah, sekarang aku jadi basah kuyuk. Baiklah, aku harap itu sepadan. Oh, tidak ada yang tersisa. Tapi ya, baiklah, itu adanya. Ups. Baiklah, sekarang giliranku. Apa yang akan aku dapat? Mari kita lihat. Apa? Kamu serius? Brokoli? Uh, itu mengerikan. Dasar mesin konyol. Ayo, ini untukmu. Ayo, lebih banyak lagi. Kamu akan tahu akibatnya karena main-main denganku. Lagi, lagi brokoli? Oh, oh tidak. Dia tidak mau berhenti. Dan aku harus makan semuanya. Oh, ini mengerikan. Ya, ini salahku sendiri. Tidak ada pilihan. Aku harus makan. Sepertinya, ini akan lama. Itulah yang kamu dapatkan, teman. Selamat makan. Oh, dasar jahil. Baiklah, aku harus makan semuanya. Mereka kan punya banyak vitamin, setidaknya lebih bermanfaat daripada yang manis-manis. Ayo, sedikit lagi. Oh, sepertinya aku makan terlalu banyak brokoli. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.